Wali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa, sebuah gudang bahan cairan kimia di area pabrik tekstil di kawasan Pasir Panjang, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung terbakar pada minggu petang. Diduga, apa yang mengusukan bangunan di bagian belakang pabrik tersebut berasal dari bahan cair kimia yang terbakar akibat suhu yang sangat terik. Minggu petang, bangunan gudang bahan cairan kimia milik PT. John Stekstil di kawasan Pasir Panjang, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung terbakar. Api pertama kali muncul dari cairan kimia yang terpicu oleh suhu yang sangat terik. Sedikitnya, 4 unit pemadam kebakaran dari Binas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung dikerahkan guna memadamkan api. Petugas mengalami kesulitan karena harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk mengambil pasokan air serta banyaknya bahan cairan kimia yang mudah terbakar. Peristiwa kebakaran gudang di area pabrik ini berawal ketika salah satu petugas keamanan melihat kepulan asap di atas bangunan gudang. Setelah dicek, si jago merah sudah berkobar dan membesar hingga membakar sebagian besar gudang. Sementara itu, menurut petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bandung, M. Muhtar, proses pemadaman api di gudang bahan cairan kimia ini sempat terkendala karena susahnya sumber air di dekat lokasi. Pihak pemadam kebakaran juga kesulitan memadamkan api karena keberadaan bahan material kimia yang digunakan untuk keperluan tekstil. Kesulitannya kita, pertama kalau masalah akses jalan kita lancar-lancar saja ya. Yang paling kita sulit, pertama sumber air itu pokok ya, yang pertama itu sumber air, yang kedua itu kita waspada ini karena ini bahan yang berbahaya, yang disebut thinner ya Pak ya? Kimia, ini bahan kimia gitu. Jadi pertama kita waspadanya kita dengan bahan ini. Proses pemadaman api di pabrik PT Jones Textile terus dilakukan petugas pemadam kebakaran dengan mendatangkan bantuan unit dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung dan Jimahi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Rezitya Prasajal, Bandung TV